Intro Kami meninggalkan pelabuhan Wai Ngapu di Sumba, Nusa Tenggara Timur pada 29 April 2015. Ini hampir bulan kelima sejak kami meninggalkan Jakarta 1 Januari. Tujuan kami kembali ke Pulau Flores untuk meneruskan perjalanan menuju ke timur. Kami telah menghabiskan hampir tiga pekan di Pulau Sumba dan menyaksikan bagaimana pulau ini sedang berubah. Sebagian warganya sedang gandrum melakukan gerakan pertanian organik. Mereka juga mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan mengelolanya melalui kooperasi. Lalu di antara semua itu, sebagian tetap berusaha mempertahankan keyakinan nenek moyang yakni agama merapu. Di pulau ini, kami melihat prinsip-prinsip ekonomi biru yang berusaha menyelaraskan antara aktivitas ekonomi manusia dan bagaimana alam bekerja. Terima kasih telah menonton! Kami tiba di Pelabuhan Inde malam hari menggunakan kapal feri milik ASDP. Dan harus membayar ekstra 100 ribu rupiah per sepeda motor hanya untuk menyeberangi celah selebar 30 cm ini. Alasannya, karena dermaga tidak dapat digunakan, sehingga tidak ada pilihan lain selain tunduk pada aturan tak resmi di Pelabuhan. Ongkos menyeberangkan motor di celah selebar 30 cm ini nyaris sama dengan harga tiket Wai Ngapu Inde untuk penyeberangan selama 8 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami menuju Larantuka di ujung timur Pulau Flores setelah mendengar ada sebuah organisasi lokal yang melayani kesehatan warga di tempat-tempat terpencil dengan menggunakan sepeda motor. Idenya, karena mobil-mobil ambulans tidak dapat menjangkau pelosok-pelosok baik karena kendala infrastruktur jalan maupun keterbatasan armada. Mereka membentuk Yayasan Kesehatan Untuk Semua atau YKS yang membantu para tenaga medis hingga bidan dengan armada sepeda motor. Mereka juga dikenal dengan sebutan ambulans motor. Karena tak jarang, sepeda motor ini digunakan untuk membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat. YKS atau ambulans motor kini digawangi oleh Mansetus Balawala yang pernah menjadi jurnalis. Siang itu, ia sedang mengunjungi bengkel yang didirikan untuk merawat sepeda motor mereka sekaligus mencari dana secara mandiri agar tidak terlalu tergantung kepada lembaga donor. Disponsori oleh beberapa komunitas sepeda motor. Jadi ada Abate of Indiana, kemudian Abate of Alaska, kemudian Suburban Chapter Rider, dan Abate of Illinois. Jadi misalnya ini dari Abate of Indiana? Iya, mereka yang minta untuk ditempelkan. Dari sekian unit itu Abate of Indiana yang sekitar 4 unit. Motor bantuan dari sebuah klub motor di Amerika ini diberikan tahun 2002. YKS sendiri mulai dirintis tahun 2000 setelah meningkatnya kasus kematian ibu dan anak akibat terlambat ditolong karena kendala jalan. Mereka memulainya dengan 11 motor yang merupakan sumbangan dari berbagai pihak, termasuk organisasi bernama Motorcycle Outreach yang konsisten membantu pelayanan kesehatan dengan sepeda motor di seluruh dunia. Doktrin mereka adalah Zero Breakdown Safe Life, alias jika motor tanpa kerusakan, akan ada nyawa yang dapat diselamatkan. Karena itu, motor ini sanggup bertahan hingga 13 tahun. Dan sebagai mekanik, Bastian ikut memastikan hal tersebut. Tapi kami tak ingin melihat motor ini hanya di bengkel. Kami ingin melihat sendiri apakah motor ini benar-benar masih digunakan. Mansetus selalu mengajak kami menemui seorang bidan yang tinggal di desa Bantala, kecamatan Lewolema, Kaupaten Flores Timur. Tak lama kami menunggu, seorang perempuan dengan motor menghampiri kami. Namanya Maria Yasin Talawa. Ia seorang bidan puskesmas yang telah menggunakan motor ini sejak tahun 2005. Dan sejak saat itu, ia tak pernah mengganti motornya. Bersama Mansetus, bidan Maria mengajak kami menuju tempatnya bertugas hari itu, yakni menghadiri salah satu dari enam pos Yandu yang menjadi tanggung jawabnya. Yayasan Kesehatan Untuk Semua atau YKS memang dirintis karena banyak kasus kematian ibu dan anak yang tak tertangani di Flores Timur pada tahun 2000. Salah satu penyebabnya, karena keterlambatan penanganan akibat lokasi yang sulit dijangkau pendaraan medis seperti ambulansi. Seorang pemuda bernama Willy Balawala, lalu menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk produsen sepeda motor ini, untuk mewujudkan gagasannya. Apa yang dirintis oleh Willy itulah yang kemudian dilanjutkan oleh bidan Maria dan Mansetus Balawala. Bidan Maria mulai bersiap melayani pos Yandu yang buka satu bulan sekali di setiap lokasi. Kalau itu pernah sekali saya bonceng ibu hamil, pernah dengan salah satu balita yang kebetulan sakit, jadi mengantar Pak Puskisma sempat saya bonceng juga saya dengar kesalahan. Aman membonceng ibu hamil? Aman. Dengan medan seperti tadi? Ya kebetulan ada medan kita lihat jalan yang agak ke, ya pelan-pelan lah, kita lihat di agak ke sili-sili itu dikit. Kenapa sahabat harus dibawa dengan motor ibu hamil itu? Oh tidak, karena kebetulan waktu itu juga ada peluhan. Kebetulan itu ibunya kayak ada masalah sedikit. Saya bilang daripada terlambat, bukan kasus perdarahan. Kalau kasus perdarahan yang jelasnya memang tidak bisa. Nah, tapi kata-kata saya harus ngerajuk untuk pemeriksaan dari pelengkap, kalau kita temukan saat pos Yandu. Jadi, sekalian saya hantar Pak Puskisma. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita doa bersama pada ibu Irma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai bidan Puskesmas, Maria mengaku fasilitas transportasi dari negara sangat terbatas. Karena itu, ia merasa terbantu dengan gerakan yang dilakukan oleh Mansetus dan YKS-nya. Kami lalu melihat-lihat sekretariat sederhana yang digunakan oleh YKS. Setelah itu, kami menuju lebih jauh ke pedalaman Pulau Adonara, di mana bidan Maria pernah terpaksa menunggang kuda untuk menolong seorang pasien. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.